assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih yang sudah mampir ke channel aku salam kenal semuanya untuk yang pertama kali nonton channel aku perkenalkan saya adalah ibu rumah tangga biasa yang kesehariannya itu mengurus anak-anakku nah kali ini aku mau berbagi tips bukan tips sih mau kasih tau tips hemat ala ibu rumah tangga Jepang kenapa sih harus rumah tangga Jepang gitu nah sebenarnya aku ini udah lama banget suka sama negara Jepang maksudnya dalam artian ya aku sering baca artikel artikel tentang negara Jepang baik dari kedisiplinannya cara mereka mendidik anak cara manajemen mereka banyak deh pokoknya yang seharusnya itu banyak sisi positifnya yang bisa kita ambil untuk kita aplikasikan ke kehidupan kita di negara Indonesia ini bukan berarti ya orang-orang di negara kita ini gak ada sisi positifnya ya banyak juga orang-orang yang punya banyak hal sisi positif yang bisa dikenal di negara lain namun gak ada salahnya juga kita mengambil sisi positif dari hal baik dari negara orang lain nah yang pertama aku mau kasih tau disini mulai dari mindsetnya jadi kalau di negara Jepang itu mindset mereka itu untuk seorang ibu rumah tangga itu udah termasuk sebuah pekerjaan jadi karena biaya hidup mereka yang lumayan tinggi dengan kebanyakan masyarakat yang menengah jadi mereka benar-benar berperan penting dalam kehidupan rumah tangga apalagi ibu rumah tangga jadi mereka benar-benar punya perencanaan untuk kelangsungan hidup mereka sendiri jadi berikut ini ada tips-tips hemat ala ibu rumah tangga Jepang disimak ya nah sebelum kita masuk ke poin pokoknya untuk mama-mama yang nonton video ini yang barangkali udah pernah tinggal ke Jepang ataupun udah pernah liburan ke negara Jepang yang mungkin mengetahui lebih banyak tentang negara Jepang boleh juga ditulis di kolom komentar di video ini baik sisi positif ataupun sisi negatif yang kalian ketahui tentang negara tersebut boleh di sharing sehingga bisa menambah pengetahuan untuk kita semua ya oke sekarang kita masuk ke poin pokoknya tips hemat ala ibu rumah tangga Jepang yang pertama adalah menarik semua uang di rekening nah maksudnya disini bukan berarti mereka tidak punya uang lebih di dalam rekening mereka tapi maksudnya disini adalah menarik semua uang yang sejumlah kebutuhan dari rekening jadi mereka itu disana lebih menyukai untuk pembayaran tunai karena kenapa? karena dengan menarik tunai jadi mereka bisa langsung memisahkan uang-uang yang bentuknya iuran itu ke dalam amplop-amplop nah disini amplopnya misalnya bertuliskan untuk pembayaran air jadi mereka pisahkan sejumlah pembayaran dan masukkan ke dalam amplop begitu pun juga pembayaran yang lainnya nah untuk yang seperti ini ini akan aku coba terapkan juga di bulan depan aku nanti mau buat video tentang gimana memisahkan uang kebutuhan kita di dalam sebuah dompet organizer jadi jangan lupa di subscribe juga dan tonton video aku berikutnya ya karena mulai bulan depan ini aku akan mulai buat video dan terapkan ke diri aku juga untuk bagaimana caranya memanagement kebutuhan dan keuangan di keluarga aku nah poin yang aku dapet dari memisahkan uang yang berupa iuran ini ke dalam amplop ataupun dompet organizer jadi untuk kebutuhan-kebutuhan atau uang-uang yang udah harus dibayar itu udah kita amankan sejak awal sehingga tidak terpakai untuk kebutuhan yang tidak penting seperti itu nanti di video berikutnya akan aku kasih contoh ya supaya barangkali bisa menjadi membawa kebiasaan baik untuk keluarga kita oke lanjut poin yang kedua yaitu adalah pergi belanja dengan daftar belanja nah ini sebenarnya yang biasanya paling jarang banget berhasil diterapkan oleh ibu-ibu rumah tangga kebanyakan karena ya mungkin kalau misalnya mau nge-list daftar belanja itu mungkin ribet dan banyak malesnya ya sama kayak aku juga sih nah tapi sebenarnya kalau misalnya kita sudah tahu dan sudah memiliki daftar belanja selain bikin kita hemat dan juga menghemat waktu kita loh dalam waktu belanja jadi dari rumah kita bisa periksa dulu barang-barang apa bahan-bahan apa yang sedang kosong di rumah dan kita tulis di daftar belanja sehingga pada saat kita ke pasar atau ke supermarket kita cukup beli yang sudah ada tertera di daftar aja jadi meminimal dari kita beli barang-barang yang gak penting dan membuat kita boros gitu sih ya ini akan aku coba terapkan juga semoga aja berhasil doakan saya juga ya nah untuk yang ketiga itu adalah membandingkan harga jadi untuk ibu-ibu rumah tangga di Jepang mereka itu kalau misalnya mau membeli sesuatu atau produk atau barang ataupun makanan yang mau mereka beli itu mereka itu orangnya sangat detail jadi mereka kalau bisa itu sudah tahu dimana tempat yang lebih murah dan juga rasanya dan kualitasnya juga sama-sama baiknya jadi mereka itu senang untuk meneliti barang tertentu dulu sebelum mereka membeli gitu jadi gak sembarangan beli ya jadi kita bisa ambil sisi positifnya dari hal ini jadi mereka itu kalau misalnya mau membeli barang mereka bukan untuk membeli barang yang tren aja tapi juga sudah mengetahui nilai dari produk tersebut makanya mereka beli nah untuk poin yang keempat ini adalah selalu membawa botol minuman nah untuk hal ini ini sudah menjadi kebiasaan atau habit dari orang-orang yang tinggal di Jepang jadi mereka itu bukan hanya ibu-ibu rumah tangga aja semua kalangan baik itu mahasiswa ataupun para pekerja kantoran itu mereka sudah terbiasa untuk membawa botol minuman sendiri dan untuk meminimal untuk membeli sekadar minuman di supermarket nah ini kan selain menjadi lebih hemat juga lebih sehat untuk diri sendiri juga sih nah kalau kebiasaan ini ya mungkin agak susah kita terapkan tapi gak ada salahnya kita coba ya ma untuk poin yang kelima ini menarik sekali menurutku yaitu adalah tidak meremehkan uang koin yang dimaksud disini adalah jadi kebiasaan ibu-ibu rumah tangga di Jepang itu mereka sangat menghargai uang-uang kembalian sisa belanjaan mereka baik itu besar ataupun kecil jadi biasanya mereka itu akan menabung uang-uang koin yang sudah ada dari sisa belanja mereka itu kumpulkan dan kemudian bisa dibelanjakan lagi seperti itu loh nah yang berikutnya disini adalah menjual barang bekas jadi untuk kebiasaan nih ibu-ibu rumah tangga di Jepang itu mereka sebelum mereka mendambah isi lemari yang baru biasanya mereka sudah mengumpulkan barang-barang yang tidak terpakai lagi dan kemudian bisa mereka jual kembali nah ini poin yang terakhir yang paling pentingnya itu adalah meminimalkan penggunaan kartu kredit nah jadi mereka itu sangat jarang menggunakan kartu kredit untuk hal-hal yang biasa kecuali memang sangat dibutuhkan dan nah ini yang sudah menjadi kebiasaan juga untuk orang-orang Indonesia sama seperti aku juga sekarang sudah banyak banget yang namanya online shop yang melalui marketplace yang sudah menyediakan pay later nah ini biasanya menjadikan kita boros ma nah baiklah ma segini dulu tips hemat ala ibu rumah tangga Jepang yang aku sharing kali ini dan jangan lupa di subscribe untuk yang belum subscribe karena aku akan konsisten dan bikin video-video bermanfaat lainnya di kemudian hari sampai jumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum Wr. Wb